Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Jum'at semuanya. Saya Kak Rus, hari ini cerah-ceria ya, padahal sebenarnya aku lagi, aduh banyak sekali pikiran. Tapi tetap fokus hari ini untuk menemani Anda di acara Rupi, No Secret Rock. Dan juga di Pajaksana sudah siap menemani Anda hari ini, ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, termasuk juga berita yang sedang update, yaitu terkait dengan laporan yang dilakukan oleh RK, kepada beberapa akun Twitter yang menyebarkan video-video yang, apa istilahnya ya, video sure, begitu ya. Jadi kita tanya nanti ini adalah salah satu teman dekatnya, bagaimana kondisi RK saat ini. Dan saya menyebut ini dengan inisial, karena kami menganggap dia korban. Jadi yaudah, kita akan menghormati, tidak akan banyak mengekspos dirinya, begitu ya. Supaya juga lagi tenang hatinya. Kita kebocokan dulu untuk berhasil berita-berita hak. Baikinatannya di dunia nyata, maupun dari dunia maya. Oke, baik. Apakah yang menjadi sorotan ini, ini sebenarnya dari kemarin ya gitu ya, postingan dari istrinya Opik, yaitu Baby Silvana gitu kan. Itu postingannya kan galau-galau gitu, sehingga netizen menduga-duga nih ada apa nih, apakah ada masalah rumah tangga gitu ya sama Opik ya. Mengingatkan tahun berapa sih waktu itu sih, Opik kan berserai dari istrinya yang sebelumnya, terus menikah sama Baby gitu ya, itu juga sempat rame, rame-nya di sosial media juga gitu ya. Nah, tapi akhirnya, akhirnya Baby setelah muncul berita, ini rumah tangganya kayaknya gonjang-ganjang gitu, diklarifikasi bahwa sebenarnya gak ada apa-apa gitu ya. Dia posting nih, semalam pulang disambut ayah dengan peluk cium penuh rindu, setelah 12 hari kita di Bandung, dan tak pernah selama ini berjauhan, terutama aku dan suami. Kalau bukan untuk ibuku, suami tentu tak mengizinkan aku lama-lama pergi. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dia dan suaminya, Opik tuh gak ada apa-apa ya. Maksudnya yang mungkin ribut-ribut gemes aja gitu ya kan, dia postingannya dia juga gitu. Jadi kenapa dia pergi dari rumah? Itu karena mau merawat ibunya di Bandung gitu. Selama 12 hari kakaknya juga sakit gitu, kalau gak salah ya. Terus dia tulis juga, sebenarnya yang jadi masalah itu adalah dari pihak sebelumnya. Iya kan? Siapakah yang dimaksud dengan pihak sebelumnya? Nah, itu. Kayaknya itu pihak sebelumnya yang kemarin, tadi kayaknya aku lihat ya Reels-nya. Posingan Reels-nya tuh tentang apa, apakah itu, ah, yaudah lah, cek aja sendiri. Dia bilang ke pihak sebelumnya, sebenarnya dia tulis begini ya, masalahnya itu adalah, permasalahan sebenarnya datang dari pihak sebelumnya, yang belum menerima keberadaan baby, sehingga baby merasa terganggu, sulit dengan keadaan rumah, bahkan terakhir seolah diusir, karena pihak sebelumnya minta rumahnya dibagi lagi. Begitu, ya, begitulah ya. Oke, berarti dia tulis, hashtag case close ya, berarti ya, ya, itu. Begitulah, biarlah mereka menghadapi masalahnya mereka masing-masing ya. Yang selanjutnya, ini juga yang paling update adalah, kemarin ya, polisi memberikan keterangan bahwa dari pihak RK, gitu ya, sudah melaporkan, beberapa akun, yang dianggap telah menyebar, luaskan, memposting, konten video syur, begitu ya. Dan, sebelum, setelah sebelumnya juga ada kan pihak lain yang melaporkan, justru yang terlapor itu adalah RK, masih berkaitan dengan video yang sama. Coba kita lihat ini video press con dari pihak kepolisian, berikut ini. RK, ada sebutannya sebelumnya ya, sementara kalau saksinya, sebutannya cuma inisial doang, gitu ya kan, enggak bingung, oke. Baiklah, tapi kemudian juga yang menjadi perhatian netizen, ini adalah postingan dari Fadli, Fadli Faisal gitu, dia main piano, piano, lagunya ini yang kemudian membuat orang itu, banyak memberikan support juga gitu ya. Lagu Fiera, tapi yang diambil itu partnya, Fiera yang judulnya perih, tapi yang diambil partnya itu adalah, bunyinya adalah, apa gimana-gimana si airnya, aku kan bertahan, mesti takkan mungkin menerjang kisahnya, walau perih, gitu ya. Coba kita lihat, dan komentar netizen. Begitu ya, komentar netizen, coba ini banyak, kalau kemarin-kemarin banyak netizen yang menghujat, begitu ya, yang menjadikan ini mungkin bahan becandaan juga, begitu ya, tapi tadi banyak sekali sekarang yang memberikan supportnya ya. Tadi I buat story lagunya Fiera yang judulnya perih, tapi cuma piano yang dimainkan. Lagunya yang bagian aku kan bertahan, meski tak mungkin menerjang kisahnya walaupun perih. Oke, yang berikutnya, komentarnya apalagi, baik banyak pasangan yang siap jadi garda depan, dan pasangan badang ketika kita ada masalah, adalah impian semua wanita. Semoga semuanya cepat selesai, gitu ya. Ini ada banyak netizen yang memberikan dukungan, apalagi komentarnya. This is the true love, when your partner will always support and beside you when you need them. Gitu ya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan diberi kekuatan semuanya, karena ini juga ada yang tidak, hal yang tidak mudah, gitu ya. Masalah mental, hal yang lain, begitu ya, masalah hukum, harus tetap dijalankan. Berikut kita akan ngobrol sama Linda. Linda ini adalah salah satu teman baiknya RK, begitu ya. Bahkan sehari sebelum video itu tersebar, gitu ya, ini sempat bertemu, gitu. Dan juga kita pengen tahu kondisi RK saat ini seperti apa, dan apa saja yang dilakukan oleh pihak RK. Betulkah bahwa sebelum, tiga bulan sebelum video ini beredar, gitu, itu sudah ada laporan, gitu, dan bahkan yang pemilik videonya itu sudah ditahan. Apakah betul seperti itu? Kok bisa nyebar siapa lagi yang punya, gitu ya? Kita lihat dulu profil Linda berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mbak Linda. Mbak Linda ini, tadi saya tanya, profesinya apa pengusaha, gitu ya, dan juga pengusaha juga sulam alis, gitu ya. Tapi, bagaimana kronologinya bisa kenal sama RK, gitu? Silahkan dijelaskan, Mbak Linda. Asal mulanya. Jadi, kalau saya ini memang awalnya itu bersahabat dengan almarhum Vanessa Angel dan juga Mas Bibis, dan kami sudah menjalin hubungan dekat semenjak Fuji masih sekolah, waktu itu kita sudah bersahabat. Dan akhirnya setelah kejadian almarhum Vanessa, kita semakin dekat di dalam sirkel tersebut. Jadi, Jadi, dan teman-temannya semuanya. Dan teman-temannya semuanya. Jadi, jadi memang kenalnya awalnya karena almarhum Vanessa dan kenal adik-adiknya semua. Jadi, pacar-pacarnya Pak Adli, siapapun yang hubungan dekat, ya kita akhirnya berkenal. Jadi berteman semuanya, gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu sekarang, maka cukup kenal dekat, masih intens berkomunikasi dengan RK? Intens komunikasi. Jadi, terakhir saya itu masih WhatsApp dan dibalas. Oke, bagaimana kalau boleh diceritakan kondisi RK menghadapi masalah yang tengah dihadapi saat ini? Kalau secara fisik, mungkin dia masih terlihat baik-baik saja. Belum sampai drop masuk rumah sakit, Kak Ros, tapi kita nggak tahu ya, secara mental, secara psikis, pastinya itu akan drop sekali di posisi RK. Kalau kita sebagai perempuan, kalau kita memposisikan diri di posisi RK, kita juga nggak bakalan sanggup di posisi tersebut. Terus, kalau boleh tahu siapa yang mendampingi RK saat ini untuk, apa istilahnya membantu, mengendalikan, atau mengatasi stress-nya, depresinya? Jadi, sampai saat ini, Fadli pun masih ada buat RK. Terus, kami, teman-teman terdekat juga ada buat RK. Jadi, kami sangat mendukung, karena, kalau bukan kita sebagai sahabat, yang tetap support sama dia, menguatkan mentalnya, siapa lagi, kan gitu. Jadi, ada selalu ada yang mendampingi untuk temannya, dia curhat, ngobrol, segala macam, gitu ya. Nah, ini kan, RK sampai saat ini masih mematikan kolom komentar juga, gitu ya, tapi kemarin juga sempat posting story yang, kita jadi khawatir gitu, banyak khawatir, karena postingan dia itu kok, kalau salah Allah, kayak dia lagi menguatkan dirinya, tapi, gitu ya, kita agak khawatir juga. Iya, iya, sebenarnya, memang, tidak baik-baik saja mentalnya. Memang, tidak dalam keadaan baik, cuman memang, masalah ini kan, sudah, dari tiga bulan yang lalu. Masalah ini ada, dari tiga bulan yang lalu, sudah diproses juga, dan ada beberapa pelaku yang memang sudah, ada dua pelaku, yang sudah ditahan, tapi, waktu itu kasusnya memang lebih ke, pemerasan. Pemerasan, pengancaman, jadi, akhirnya, ada yang sudah masuk, gitu ya. Dua orang. Dua orang. Kalau boleh tahu, dua orang ini, apa kaitannya, sehingga bisa melakukan pengancaman, pemerasan. Iya. Apakah ini juga termasuk, revenge porn ini juga? Iya, video tersebut, jadi, jadi video yang itu? Iya, jadi mau disebar, jadi pengancamannya. Pengancamannya? Iya, dan akhirnya setelah diproses, dan masuk dua orang. Oke, jadi orang yang ngancam ini, kenal ya sama RK ya? Kalau kenal sih, saya sebenarnya nggak kenal. Hah? Yang kenal, yang ngancam ini nggak kenal? Yang ngancam itu, setahu saya nggak kenal, setahu saya ya. Jadi, saya berbicara di sini, semuanya yang sepengetahuan saya. Sepengetahuan kamu? Iya. Oke, baik. Jadi, setiga bulan yang lalu, sebetulnya sudah ada laporan RK yang melaporkan. juga ya, karena ada pengancaman, ada pemerasan, dan yang digunakan untuk memeras dan mengancam, itu adalah materi video tersebut. Dan sudah ada dua orang yang ditahan. Betul. Tapi sepengetahuan kamu, dua orang yang ditahan ini, RK nggak kenal. Iya. Tapi mereka posisinya adalah yang mengancam dan memeras. Betul. Tapi bukan pemilik video? Bukan. Bukan yang membuat juga? Bukan. Bukan? Bukan. Oke, jadi ini ngancam. Jadi, ini sudah ada tuh materi di luar sana. Betul. Nah, dalam proses tiga bulan ini, kondisi RK pada saat itu itu gimana? Kondisi RK pada saat tiga bulan terakhir yang semenjak itu, ya dia gimana ya, ya tetap lah was-was, tetap rasa kepercayaan dirinya itu menurun, drastis gitu, bisa kita ingat-ingat postingan story-nya juga tidak seaktif dulu. Jadi, memang dia dalam keadaan yang kurang baik waktu itu, memang tiga bulan terakhir ini. Tiga bulan terakhir ini sudah kurang baik. Iya. Nah, betul kan pada saat video itu muncul, gitu ya, kalian sempat bertemu, padahal. Iya. Terakhir bertemu ada. Jadi, waktu hari minggu itu kan sudah viral di Lambe Turah itu ya, dan hari minggunya kita sudah sempat dinner bareng. Tapi, tapi nggak tahu kalau itu sudah ada yang upload gitu, nggak tahu? Atau sudah tahu? Sudah. Sudah ada, sudah tahu, sudah tahu bahwa ada pengancaman itu. Nggak, sudah tahu bahwa videonya viral? Twitter. Sudah tahu? Iya. Ada pengancaman yang akan menaikkan di Twitter. Oh, baru-baru tahu bahwa akan ada pengancaman? Tapi belum tahu kalau videonya sudah ada di Twitter? Belum tahu? Belum tahu. Membicarakan apa kalau boleh tahu pada saat itu? Kan, waktu itu ada saya, Marissa Ica, RK, Fadli, kami waktu itu makan malam, nah, setelah itu, memang dari awal kasus ini, memang yang mengawal kasus ini, memang mendampingi itu Marissa Ica, dari awal. Jadi, waktu itu, kita komunikasi, Marissa Ica, dan Fadli, komunikasi dengan beberapa pihak kepolisian di cyber juga, dan menjalin komunikasi dengan Bang Sandy Arifin juga, bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya. Oh, jadi ini kuasa hukumnya Bang Sandy Arifin sekarang ini. Nah, pada saat pertemuan itu, apakah setelah ditangkap dua orang ini, pengancaman dan pemerasannya masih ada? Gimana, Kak? Kan ini dua orang sudah ditangkap nih, yang melakukan pengancaman. Betul. Terus sudah kan, itu kan tiga bulan yang lalu. Betul. Nah, pada saat pertemuan itu, memang ada pengancaman lagi? Ada. Yang lain lagi? Yang lain lagi. Orang lain lagi? Orang lain lagi. Tapi, RK tahu nggak sih, video itu sebenarnya sumbernya dari mana? Tahu. Tahu. Dan saat, jadi gini, Kak, saya kenapa mau datang di acara ini, saya kenapa mau hadir di acara ini, tadipun saya juga komunikasi aktif dengan Marisa Ica, sebagai sahabat kami, semuanya, jadi kita komunikasi gimana? Jadi, saya di sini sebagai perempuan kan, saya merasa prihatin atas kasus ini ya, saya prihatin, dan saya ingin mengajak semua perempuan untuk kembali mendukung RK, untuk men-support, paling nggak men-support dia, karena dia ini benar-benar korban, karena kejadiannya itu, Kakak, mungkin kalau melihat videonya, saya itu hanya, 3 detik melihat videonya, saya udah nggak mampu, Kak, saya udah nggak kuat, hati saya tidak mampu. Sebagai perempuan ya? Sebagai perempuan, saya nggak mampu, karena dia benar-benar korban, dan pada saat kejadian itu, RK masih usia 17 tahun, masih di bawah umur. Jadi kayak, nggak mampu saya, saya punya anak perempuan, saya juga perempuan, saya miris, saya sedih, saya nggak mampu. Jadi saya datang ke sini, saya ingin meluskan bahwa, ayo kita sama-sama dukung, tetap support, apapun yang RK kerjakan. Untuk semuanya, tapi terutama adalah perempuan. Begitu ya. Tolong, tolong berikan support, kalaupun tidak punya komen yang baik, mendingan tidak usah komen. Begitu ya. Betul. Karena ya kita, perempuan harus men-support perempuan. Dia adalah korban, jangan kemudian dibilang, ah dia udah begitu sih, emang dari dulu begitu. Nggak ada urusannya, gitu ya. Nggak ada urusannya. Kan kita juga sebagai manusia, tidak pernah luput dari kesalahan. Ataupun menjadikan ini bahan bercanda, gitu ya. Nggak lucu soalnya. Kalau menurut saya juga nggak lucu ya. Iya. Pertanyaan saya, ini kan kemarin dilaporkan, yang dilaporkan itu adalah akun yang menyebarkan. Iya. Kalau memang tahu siapa yang memiliki, kenapa tidak dilaporkan juga yang memiliki? Yang memiliki itu maksudnya yang ada di video tersebut. Iya. Itu sudah ada panggilan, Kak. Sudah ada panggilan? Sudah ada panggilan. Tapi belum ditahan? Belum. Masih penyelidikan, sudah ada panggilan. Penyelidikannya setelah laporan kemarin ini, atau sebelumnya? Jadi saya tadi kan memastikan, saya telpon Marisa Ica, saya memastikan, terus Marisa Ica, menginformasikan ke saya bahwa, memang yang ada di video tersebut, sudah ada panggilan, dari pihak kepolisian. Tapi bukan laporan yang kemarin, ini kan kemarin baru melaporkan akun ya kan? Iya. Berarti itu kasus yang 3 bulan yang lalu. Baru pemanggilan, belum datang gitu orang? Datang, datang. kapan datangnya? Nah itu saya kurang tahu pastinya. Tapi informasinya sih, sudah datang. Harusnya pada saat yang memiliki video itu datang ya. Ikut kesel. Iya, Kak. Lebih ke sedih, prihatin. Gitu ya. Iya, kita lihat ini, apa, wartawan standby di mana? Apa ini? Di rumah Padri. Oh. Iya, coba kita lihat. Sama ada video ini, dari TikTok juga Marisa Ica, juga memberikan pesan buat yang di luar sana. Begitu ya. Ini pesannya kalau ini himbawan ya. Himbawan gitu ya. Tapi kalau Marisa Ica, sudah dengan tegas mengatakan, bahwa yang masih menyebarkan link-link itu ya, itu sudah didata semuanya, dan akan dilaporkan. Satu persatu. Kita lihat yang berikut. Ya, ini, kalau sudah dijelaskan, berarti bahwa memang benar, bahwa ini adalah kasus revenge porn. Ada kemungkinan ya, kayaknya sih kemungkinan revenge porn ya. Karena ada pengancaman, begitu ya, dan ada pemerasan. Dan bahkan yang punya juga, sudah dipanggil, tapi belum datang. Masih diperiksa. Cuma ini menjadi pelajaran buat kita semua, gitu ya, bahwa itu tadi, yang menyebar luaskan link-nya pun, gitu ya, bukan cuman yang mengupload pertama, itu juga bisa kena pasal. Jadi kalau di pasal, apa sih, undang-undang pornografi, itu ya, yang membuat, yang menyebar luas, yang mengupload, dan yang menyebar luaskan, itu bisa ada pasal hukumannya, gitu ya. Tapi janganlah kita, nggak melakukan itu karena takut. Tetapi harusnya kita, jangan melakukan itu karena sadar, bahwa ini adalah sebuah kejahatan. Dan bukan bahan becandaan. Apalagi kalau yang becanda itu, juga sesama perempuan. Ya, gitu ya. Jangan bilang, ah, nggak mungkin terjadi pada diri kita. Kita nggak pernah tahu lah, orang jahat di luar sana, gitu ya. Atau apalagi ini anak umur 17 tahun, pada saat video itu dibuat. Salam buat RK. Dan keluarganya. Mudah-mudahan teman-temannya ini, juga bisa memberikan dukungan yang luar biasa, bantuan hukum, dan yang terpenting adalah untuk psikologinya. Itu makanya saya di sini, karena untuk menyuarakan bahwa, kalau bukan kita yang mulai mendukung sesama perempuan, mau siapa lagi. Siapa lagi. Ya, hentikan ya. Hentikan sudah lah. Bosa komen-komen. Kalau nggak punya komen yang menarik, yang baik, nggak usah komen. Ya, kalau bahasa yang lebih ininya lagi, jempol Anda bisa mengundang dosa juga. Betul. Baik. Linda, Mbak Linda, terima kasih sudah hadir. Makasih. Mudah-mudahan ini, bisa membuat orang juga, yaudahlah, hentikan, hentikan hujatannya ya. Ya. Baik. Kalaupun kemarin sempat menghujat, yaudah hari ini stop. Gitu ya. Oke? Seju? Ya, baik. Kita berjumpa pinang tamu kita selanjutnya. Ada siapa? Siapa pinang tamunya? Oh, ada pet kau. Oh, ini sejak dia menikah belum main-main ke sini lagi ya. Aku masih banyak penasaran yang ingin tanya-tanya. Betulkah dia itu berencana nanti kalau udah punya anak, nanti biar dia aja yang kerja, suaminya yang disuruh di rumah gitu ya. Dalam profilnya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!